GARA GARA BOLA Eki masih tanpa Fadli Fadli di Jakarta ada agenda, ntar kita ajak di obrolan Hlaqi Proses naturalisasi ke Timor Leste kalau ada Fadli namanya obrolan pilaki obrolan Fadli, Rabib dan Eki kita mau makan ya mau bahas apa? di 4 hari kita udah bahas Hasil dari Piala Presiden Udah ngebahas Preview Piala Indonesia Yang bakal mempertemukan Persebayaan Surabaya Menawan Madura United Maybe sebentar Bayangkarya United vs Peseng Makassar Ko PSM Terus Bali United vs Peseng Jakarta Yang terakhir Borneo FC menghadapi Pangeran Biru Persib Bando Kalau mau tau, dengerin aja umpan tarik Podcast umpan tarik episode ke-29 Barang sama Retropus Di pemutang podcast kesayangan anda Disitu diulas Sama prediksi ala-ala Gobloknya Retropus Due, Febri dan Randi tuh Sangat goblok tapi 100% terjadi di Semivinal UCL 2019 Banyak karena bakal ketemu PSM Makassar ya Sambil makan ya Ada kerupuk dari Palembang Tau siapa yang dari Palembang Nggak tau Mungkin dapet dari ini kali Kas Hapadio Ya Apa dapet dari ini Dari ini dari kayang Mbak Agam Siapa dapet dari ini ya Antonio Claudio ya Partius di Jemenes Nggak tau Ini kita mau ngomongin Squad lagi Tapi bukan dari Palembang nih Bukan Walaupun kerupuknya dari Palembang Tapi kita mau bicara Ewako 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 Dari Makassar Ewakorti apa? Ewako tuh kayak Bahasa ini ya Forza ya? Iya Penyemangat gitu kan Ayu Ayu Ewako Ewako Di Medan kan Ribaksude Ini Horas Oh iya Horas Sorry Ribaksude itu artinya Sikat Sikat aja Horas Iya Horas Nah Kayak Kalo di Spanyol ada Pomos Pomos Di Italia ada Forza Kalo di Makassar ada Ewako Ewako Ewaklok Ewaklok Mark Ewaklok Tapi bicara sepak bola PSM Yang penuh historical ya Makassar itu punya nilai sejarah yang bagus Di sepak bola Indonesia Berarti dia berhasil menulurkan pemain-pemain Berbakat Berbakat Di sore yang sangat cerah ini Mendung sebenernya Sebenernya mendung Tapi cerah Kita cerahkan nanti Kita cerahkan Di brightnessnya kita naikin Hahaha Brightnessnya kita naikin Kita mau bahas pemain-pemain Yang berasal dari Tanah Makassar Yang mungkin Para penikmat gara-gara bola Pernah mendengar pemain-pemain ini Iya Ini Pemain-pemain yang jadul Mungkin ada tapi ga banyak Tapi kita bakal pemain-pemain yang medio 2000-an pertengahan hingga 2015 Eh 2019 ini ya kia Sampai sekarang Boleh Boleh Kita pake formasi apa Ki? Pake formasi berapa? Jadi 3,5,2 ya Boleh Kita pilih formasi 3 Ya Karena melihat dari sejarah Lihat dari sejarah Lihat dari sejarah dan Pilihan Pilihan apa namanya Pemain yang kita Masukin nih Ini mendukung banget nih Paket 3,5,2 Paket 3,5,2 nih Selain lagi laris di Pasaran nih 3,5,2 Oke banget Pokoknya Keeper siapa? Keeper Gua pake Keeper yang memulai karir Timnas Indonesia dari Tim U23 Hmm Gua pake Pasti lu pada segeru Samsidar Samsidar Super SEA Games 2005 Jago banget loh gitu Main di SEA Games Iya Padahal usianya masih 23 tahun ya? Iya Itu waktu itu Indonesia Perunggu gak sih? Perunggu kalo gak salah Eh? Perunggu, perunggu Soalnya kalah di semifinal sama Nyanma Eh Malaysia ya? Sama Malaysia Perunggu ya? Perunggu Waktu itu Keeper nya di Senior itu Hendro Di U23 nya Samsidar Cuman Samsidar nya lagi jago banget Dan Samsidar beberapa kali Dia dipanjut timnas senior Pokoknya karir senior Samsidar itu Samsidar itu Sampai tahun 2012 Di timnas? Masa sih? Masih Waktu Indonesia masih yang kebelah itu Samsidar masih dipanggil tuh Balik lagi gitu ya Come back lagi ya Come back lagi Pokoknya dia karirnya kayak gitu Back? Back 3 Kita pake 3 back Back kirinya sih lagi? Back, gak ada kan 3-3 nya center back Oh ya center back Hamka Hamza Abdurrahman Kayaknya satu lagi Nur Hidayat Haji Haris Nur Hidayat Kapten U19 Kita bahas Hamka Hamza dulu Hamka Hamza Walaupun tidak banyak bermain di Makassar ya Ki ya? Bisa dihitung lah Beberapa musim doang Di karir yang udah Bisa dibilang udah hampir senja ya Busnya 35 Tapi peak performance nya masih tinggi ya Ki ya? Masih Ya tapi dia bisa dianggap sebagai legenda kota Makassar lah Legenda dia Legenda lah Apalagi dia baru ngangkat trofi bela presiden Dan best player ya Dan best player Ada juga sampingnya Abdurrahman 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 Baru-baru ini aja ya Balik ke Makassar ya Ki ya? Iya Karena dia di Semen Padang ya Di Semen Padang dia Persif juga ya Kelita Jaya juga ya? Iya kan? Abisin dulu Abisin dulu Anak nih Terus Ke gelandang ya Ki ya Kita pake gelandang tengahnya dulu Eh gelandang pertahannya dulu Hmm Gelandang pertahan double pivot Siapa? Gue pertama senior ada Samsoh Bahri Hairuddin Legend ya? Legend lah Legend Makassar Dia Udah ngamein di PSM Makassar ya kalo ga salah ya Hmm Makanya udah kenal keras loh Tidak Tapi yang paling gue inget ya Tackle dia ke pemainnya ini Bahrain Arab Arab Saudi Yang memulai golnya Eli Aiboy Iya Itu disebutnya triotelitabis ya Triotelitabis Karena mungil-mungil Mungil Firman Konario Sama Samsul Hmm Tandemnya Samsul Bahri Hairuddin Dia milih Asnawi Manku Alam Asnawi Manku Alam Walaupun sering dipake sebagai pemain back sayap Posisi aslinya gandang bertahan Posisi naturalnya Gandang bertahan DMF dia Defensive midfielder Lu tau ga kemampuan khasnya Asnawi Manku Alam Yang ga dimiliki oleh defender-defender Indonesia Ki Bisa dribbling Bisa penetrasi 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 dan dribbling Itu kemampuan yang ga dimiliki oleh defender-defender Indonesia ya Bener Itu jarang banget Makanya karena kemampuan itu Dia ditepatkan sebagai back sayap Back sayap Oleh coach Indra Safri Dia juga punya naluri bertahan kan Jadi dia bisa defense Bapaknya juga legend PSM Iya Bahar Muharrem Bahar Bahar Muharrem Iya bener Bahar Muharrem Sekarang kalo ga salah jadi manajemennya PSM Di manajemen atau asisten Atau coaching staff gitu Iya Balik ke gelandang serang Pangeran Makassar Pangeran Makassar sekarang nih Sekarang loh Pangeran Makassar Siapa lagi? Rashid Bakri Rashid A Bakri Rashid Rashid Bakri Itu salah satu gelandang timnas U22 U22 ya Di tahun 2012 ya U22 ya Itu kaptennya Rashid Rashid dan gelandang serang Pokoknya dia itu Metronom ya Metronom Pirlo nya ya One man one club ya masih ya Masih dia Masih ya One man one club Masih dia Masih kan? Belum pernah pindah kan? Belum Itu tuh punya ciri Asmakassar Apa? Main keras Main keras Main keras Main keras Abis main keras dia ga ngeliat dulu keadaan kiri Langsung ngambil keputusannya cepat Dan tepat Oke Itu tidak gelandang Itu gelandang tengahnya Ke pemain sayapnya Sayap kanannya ada siapa Ci? Irsyad Irsyad Aras Irsyad Aras Irsyad Aras Ini mohon maaf nih Arden Aras nya ga kita masukin lagi ya? Nggak Yang nonton Liga Indonesia tahun 2005an Ampe 2012 Atau 2013 Tau lah Kualitas Irsyad Aras Sayap jelinya? Rahmat Samsuddin Leo Atau M Rahmat Atau yang bisa dibilang M Rahmat M Rahmat bukan nama aslinya Ci? Nama aslinya Rahmat Samsuddin Leo Rahmat The Flash Rahmat The Flash Nama aslinya Rahmat Samsuddin Leo Itu loh Baru masuk timas ya? Baru Hatrick Lompat Glory Lawan tim papan atas Liga A Australia A league nya Australia Care 3 Goal Hatrick Lompat Glory Gokil ya? Gokil Kita masuk ke Striker Striker Gue milih Andi Odang Mustamo Andi Odang Dia adalah Persebaya Surabaya Lari cepet Cepet banget itu Itu khas banget Markasar Iya Naluri dikocok penaltinya tuh Wah Naluri bener-bener predator Itu apa ya? Pemain second line dari Markasar Tapi berkualitas Kalo di Itali Antonio di Natale Iya Kalo Markasar punya Dihudah Satu lagi Striker Timnas Timnas dia? Striker Timnas Seagames 2007 2009 Oh 2009 Siapa Ayo? Ayo Ayo Ini Tandemnya Boasalosa nih Tandemnya dia? Siapa Ayo? Ahmad Amiruddin Striker Timnas Seagames 2009 Kuat apa itu ya 2009 itu? Kala sama Tuan Rumah Kala sama Laos Kala Laos Kusup Kaga Seri eh Kala ya? Kala Seri sama Singapura doang Iya Itu pelatih siapa ya? Havetiddle awalnya Iya Havetiddle Laos kan? Iya Bule kalo pelatihnya tuh Bule ya? Dipecat loh masalah Bule kayak Indo ya Pokoknya strikernya sama Tamiruddin tuh Sama Boas Sama Boas Boas Kaptennya Iya padahal ada Boas ya Boasnya kecapain kali temennya begini Iya Gimana Mbak Tamiruddin? Setuju gak? Itu apa ya Bisa dibilang Kalo katana Retropus apa sih? Pemain-pemain yang Ini Unsung Hero Unsung Hero Unsung Hero Pemain yang Seorang pahlawan yang tidak terlihat sebagai pahlawan Iya Itu Kita formasi 352 352 Pelatih siapa sih? Jan Heng Wolems Pelatihnya Renny Albert tuh gak Jangan Renny Albert Gue tau siapa? Siapa? Bahar Muharrem Bukan? Bukan lah Samsuddin Umar Pelatihnya Itu pelatih yang membawa PSM Makassar 2 kali ke final 2 kali kalo gak salah 1 kali juara 1 kali final Putra daerah ya Putra daerah Samsuddin Umar Setuju gak? Pelatih legend Legend Kalo itu legend bener tuh Iya gila Legend parah itu Samsuddin Umar Itu aja kali ya Itu aja ya Nanti kita next buat Squad dari daerah-daerah lagi Pokoknya jangan lupa Like Comment Subscribe Subscribe Dan follow Gara-gara bola Oke Makassar Eh wahoo Eh wahoo